Dalam violent politik secara sarkatis menulis Segala bentuk dan cara berpolitik yang menjurus pada ketidakjujuran Kekerasan alias politik memaksakan kehendak untuk memperoleh tujuan tertentu Yaitu kekuasaan merupakan politik porno Porno berasal dari bahasa Yunani yang berarti tidak senonoh Atau yang bertolak belakang dengan nilai-nilai sopan santun Kejujuran atau norma-norma etika yang dianut masyarakat Politik porno digambarkan sebagai suatu situasi politik Yang mewarnai praksis politik yang menjurus kasar Atau yang lebih kerap disebut politik minus etika Masuk dalam kategori politik porno adalah Politik yang saling menyalahkan Politik mementingkan diri atau kelompok Politik yang tidak jujur Politik pemaksaan kehendak Politik yang hanya berorientasi kepada kekuasaan Demonstrasi yang menjurus anarkis Politik yang diberangi intimidasi Teror, penculikan, dan lain-lain Gelagat politik porno dalam jagat politik nasional Memang kerap begitu mengental dalam sejarah perpolitikan negeri ini Aksi partai politik yang begitu menggebu Dalam meraih kekuasaan sebagai potret politik porno itu Bukankah gelagat politik porno belakangan Gelagat parpol belakangan ini Dalam penilaian publik Lebih berorientasi pada kekuasaan semata Daripada kehendak untuk melayani dan mensecatrakan rakyat Kesemua bentuk politik porno berjalan di atas prinsip Tujuan menghalalkan segala cara Alah Niccolo Marsivelli Yang menekankan bahwa Antara norma-norma moral dan politik Tidak ada kaitan Bila ingin menggapai dan merengkuh kekuasaan Dan mempertahankannya Tidak perlu memperhatikan moral Atau mendapatkan pembenaran secara etika Politik yang tidak jujur Dan politik yang condeng kepada pemaksaan kehendak Dalam meraih kekuasaan Misalnya tidak lain merupakan Bagian dari politik porno Sekaligus bukan Argumen politik etis Etika selalu merupakan Hasil dari suatu pilihan Lewat pertimbangan yang matang Sedangkan politik etis Sedangkan politik minus kejujuran Pemaksaan kehendak Mengabarkan pertimbangan etis Sebagaimana kata Sebagaimana kata hena aren Politik pemaksaan kehendak Adalah komunikasi bisu Pal action Suatu politik yang tidak sehat Tidak normal Dan tidak etis Oleh karena Berbagai praksis politik yang dipertontonkan ke publik Senantiasa menghalalkan segala cara Alah Marsivelli Maka Kerap politik dianggap sebagai Bisnis yang kotor Atau politik itu kotor Penuh dengan permainan-permainan kotor Tidak senonoh Dan tidak jujur Ini seperti kata Marsivelli Menipu adalah Suatu cara yang paling efektif Bagi politisi Untuk menalukan masa Jarang sekali terjadi Orang naik secara dari status rendah Ke status lebih tinggi Tanpa melakukan kekerasan atau kecurangan Penguasa yang ingin mencapai hal-hal yang besar Harus belajar menipu Di sini Mencari politisi yang sungguh-sungguh jujur Berintegrasi dan santun Yang melakukan praksis politik Dalam koridor moral dan etika Dianggap mencari pelawan Mencari perawan Di lokasi pelacuran Sebuah pandangan sinisme pragmatis Tetapi itulah realitas Minimal Sesuai dengan pandangan filsuf Sekaligus politisi Asal Italia Masiavelli Bahwa berpolitik itu Akrab dengan permainan kotor Sehingga tidak ada politisi yang benar-benar Benar suci Hanya saja Kita berharap di negeri ini masih ada Politisi-politisi yang jujur Berintegras Berintegritas Kredibel dan santun Yang senantiasa memperhatikan Etika dan moral Dalam berpolitik Ini penting Sebab Moral merupakan pusat Orientasi sikap Dan perilaku manusia Atau inti Dari seluruh dinamika Politisi Adalah moral Sekali lagi Inti dari seluruh dinamika politisi Adalah moral Karena itu Tinggi rendahnya integritas moral Seseorang dalam berpolitik Menentukan tinggi rendahnya integritas Kepribadian Dan kualitas Berpolitik Dari sang politisi tersebut Dengan masih adanya Politisi kita yang bermolar Memungkinkan kita bisa berharap Akan adanya Perbaikan politik Dan moral bangsa Yang sedang Bobrok Jatuh Ketitik Nadir Ini Sebab Apa artinya kita mendengar Begitu banyaknya Politisi Atau pemimpin Eksekutif Yang terus-menerus Menghutbah Masyarakat Mengenai manusia yang utuh Manusia yang berkualitas Nilai-nilai kebangsaan Kerelaan berkorban Tanggung jawab Bila dari mereka sendiri Tidak mencerminkan Citra yang terpuji Dengan kata lain Sulit dibayangkan Dengan nasib bangsa ini Bila berpatri Sebuah fenomena Yang mencerminkan Inflasi moral Dari atas Ditandai Dari aras Yang sama pula Oleh inflasi Penyelewengan Korupsi Penipuan Dan lain-lain Tapi disitulah Ironisnya Bahwa inflasi Moralisme Yang mencerminkan Krisis etika politik Masih begitu Mencolok saat ini Aktivitas politik Yang semestinya Merupakan seni Untuk memperhatikan Prinsip-prinsip Luhur Dalam hidup Bermasyarakat Dan bernegara Masih mengalami Pendangkalan Sebagai sekadar seni Bagi kemungkinan Kemungkinan Atau The art of the possible Kecenderungan Menjadi Cara Sebagai tujuan Dan Sebaliknya Tujuan Sebagai Retorika Belaka Sekali lagi Tujuan Sebagai Retorika Belaka Kian Melembaga Dalam Kehidupan Berpolitik Di negeri ini